Halo Agoripriners, kita mau ngebahas nih, gimana sih caranya kolam nila rumahanmu bisa lebih produktif? Sebetulnya ada banyak cara, hidroganik salah satunya. Lalu, seberapa besar sih biayanya? Tonton terus video ini sampai habis ya. Dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan bunyikan juga lonceng notifikasinya. Kalau kamu punya kolam ikan nila di rumahmu, kamu bisa meningkatkan produktivitas kolam dengan memanfaatkan ruang di atas kolam untuk menanam tanaman. Selain itu, limbah ikan juga bisa dimanfaatkan sebagai nutrisi tanaman. Hidroganik dipopulerkan oleh bengkel mimpi dan kemudian berkembang di berbagai pelosok tanah air. Prinsip hidroganik sendiri memanfaatkan nutrisi dari sisa budidaya ikan. Prinsip ini hampir mirip dengan akwaponik. Air dari kolam ikan dimanfaatkan untuk memberikan kebutuhan nutrisi dan air bagi tanaman. Kita coba memanfaatkan kolam ikan ukuran 1,1 x 1,7 meter. Kolam ini berada di sebelah timur tembok, sehingga memperoleh cahaya matahari pada pagi hingga siang hari. Untuk memaksimalkan cahaya matahari, instalasi hidroganik dibuat berundak dengan 5 pipa. Dibutuhkan 2 batang pipa ukuran 4 meter. Supaya mudah, dibagi menjadi ukuran 160 cm. Hasil pemotongannya, 4 pipa ukuran 160 cm dan 2 pipa ukuran 80 cm. Pipa ini yang nantinya harus disambungkan. Pipa disusun berundak, sehingga air akan mengalir dari pipa tertinggi ke pipa berikutnya yang berada di bawahnya. Antar pipa, pipa atas dengan pipa bawahnya disambung dengan sambungan overlap. Bisa menggunakan overlap dari 3 ke 1 inci. Tapi, sambungan pipa ini cukup mahal. Nah, cara mensiasati biar lebih hemat, bisa menggunakan tutup pipa ukuran 3 inci. Lalu, pipa ini diberi lubang dengan ukuran 1 inci. Dan selanjutnya, tutup pipa disambungkan dengan pipa ukuran tersebut. Setelah itu, diberi sambungan keni untuk menyambungkan dengan pipa yang ada di bawahnya. Pipa 3 inci diberi lubang menggunakan hole saw. Jarak antar lubang disesuaikan dengan tanaman yang akan kamu tanam. Di sini, jaraknya 20 cm. Pertimbangannya, jarak tanam ini cukup untuk jenis tanaman yang akan ditanam seperti kangkung, sawi, selada, bawang merah, dan jenis tanaman sayur lainnya. Untuk tanaman padi, sebaiknya lebih lebar, karena kanopi rumpun pada saat dewasa lebih lebar. Jarak antar pipa, selain mempertimbangkan habitus tanaman, perlu juga mempertimbangkan cahaya matahari yang masuk ke dalam kolam. Jangan terlalu rapat, supaya kolam juga cukup terpapar cahaya matahari. Diameter lubang disesuaikan dengan diameter pot media penanamannya. Jika menggunakan gelas plastik, ukuran kemasan air mineral, diameter lubang sekitar 6-6,4 cm. Konstruksi instalasi perlu dipertimbangkan beberapa hal. Jika instalasi hidroganikmu tidak terlalu besar, hanya 120 cm, bisa menggunakan konstruksi pipa PVC diameter 3 per 4 inci. Tapi, jika ukuran instalasi lebih besar, sebaiknya menggunakan bahan lain seperti baja ringan. Biaya yang dibutuhkan juga lebih rendah, bila dibandingkan dengan menggunakan pipa PVC. Akan tetapi, pengerjaan konstruksi baja ringan memerlukan keterampilan yang cukup dan peralatan yang lebih kompleks. Jadi, jika pemula yang ingin mengerjakan sendiri, pilihannya menggunakan pipa PVC yang pengerjaannya relatif lebih mudah. Pembuatan konstruksi rangka berbahan pipa PVC bisa dikerjakan siapapun. Peralatannya hanya membutuhkan gergaji dan meteran. Pipa dipotong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan, kemudian dirangkai sesuai desain yang diinginkan. Diperlukan pompa air untuk mengalihkan air dari dasar kolam ke instalasi hidroganik. Pompa akwarium diupayakan mampu mengangkat air sampai dengan 2 meter supaya aliran lebih lancar. Debit airnya tidak besar. Yang terpenting, ada aliran yang stabil dan bisa terus-menerus. Pompa ini menggunakan daya 60 Watt. Terlalu besar untuk instalasi hidroganik yang kecil. Namun, aliran air yang cukup deras dibutuhkan ikan untuk meningkatkan oksigen terlarut dalam air. Dibuat percabangan, dari pompa ada yang langsung keluar ke kolam dan ada yang mengalir ke instalasi. Kebutuhan pipa dan bahan lainnya sebagai berikut. Pipa 3 per 4 inci dibutuhkan 13,28 meter atau kita bisa membeli 3,5 batang ukuran 4 meter. Sambungan pipa T sebanyak 29 buah. Sambungan keni atau L sebanyak 23 buah. Pipa 3 inci sebanyak 2 batang dengan panjang 4 meter. Tutup pipa 3 inci sebanyak 10 buah. Diperlukan stop keran untuk mengatur aliran air. Setelah instalasi dipasang, lanjut ke penanaman. Tapi sebelumnya, ikan sudah ditebar terlebih dahulu. Pada tebar normal sekitar 25 ekor per meter persegi. Air disiapkan terlebih dahulu sebelum ikan ditebar. Persiapan air sangat penting agar ikan mudah beradaptasi dan tingkat kematiannya lebih rendah. Media penanaman menggunakan media tanah, lengkap dengan kompos dan arang sekam. Pot dari gelas plastik ukuran air mineral diberi lubang untuk sirkulasi air dan udara. Benih yang ditanam sesuai dengan kebutuhan atau ketersediaan benih. Kali ini, kita menggunakan benih padi, kangkung, selada, dan bawang merah. Penentuan benih ini untuk mengetahui hasil panen dengan input nutrisi yang sama pada karakter tanaman yang berbeda. Padi yang ditanam adalah varitas Inpari 42 Agritan GSR. Padi ini memiliki keunggulan bisa produksi optimal dengan keterbatasan nutrisi dan faktor pertumbuhan lainnya. Daun bendera tegak sempurna, tidak terlalu disukai burung, sehingga ditanam di pekarangan rumah relatif lebih tahan dari serangan hama burung. Lalu, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk instalasinya? Pipa 3 per 4 inci, 3,5 batang sebesar Rp99.750. Sambungan pipa T sebanyak 29 buah sejumlah Rp130.500. Pipa 3 inci sebanyak 2 batang sebesar Rp192.000. Tutup pipa 3 inci sebanyak 10 buah sebesar Rp80.000. Stop keran 2 buah seharga Rp50.000. Pompa air sebesar Rp150.000. Dan gelas plastik sebesar Rp3.000. Bahan untuk tanaman berupa media tanam sebesar Rp10.000. Dan benih sebesar Rp3.000. Jadi, total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp787.250. Biaya ini tidak termasuk kolam dan biaya budidaya ikan. Lalu, gimana sih pertumbuhan dan hasil tanaman serta ikannya? Nantikan di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untukmu. Silahkan like dan share. Dan juga jangan lupa tulis komentarmu di kolom komentar. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.